Hai 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 Sante Rudunia Hai ketemu lagi dengan saya Rudy Sipit yang selalu didampingi sekarang saya didampingi dengan ini sayur lodeh Bangsa dua hari basi Topi kumis Cakep Rudy Sipit Ini harus nyebutin kayak gitu Kayak gentakan yang bagus Gentakan gitu Wah keren ya Oh iya dong Ini adalah ciri khas Dari daerah Baduy juga nih Serang pake Banten pake nih ciri as Gini kan bukan nutupin Disamping itu juga nutupin Longsornya kita Karena kalo kita buka ini Rambut tinggal 3-4 lembar Merak-rak Wah udah hancur deh Apalagi udara lagi panas begini Kalo kita gak tutupin Rengat Keliatan retak-retaknya Keren sih Gagah Inti sama Inti pake ini juga Inti jangan buka Ngerinya burung gerejen Nah ini daerah Apa namanya Pandeglang Katanya inti nguasai semua Pandeglang itu tadinya namanya Pandeglaan Pandeglaan itu tuh Inti ini belajar baca dari mana itu ya Aneh Ruth Sekolahnya emang gak ada mata pelajaran lain Ada yang sejarah aja Dari pertama sampai lulus Jadi aneh sejarah-sejarah apa aja yang ditanya aneh tau Jadi Pandeglang itu adalah tempat yang Jadi kalo kita di atas tuh kita bisa lihat tuh tempat dimana aja Kayak bukit gitu Bukit tinggi Bukit tinggi pokoknya Tinggi deh pokoknya Pandeglaan namanya Jadi Pandeglang Gitu Banyak baca juga ya Ya Banyak istri juga ya Aneh Dua kali baca Empat istri Jadi baca cuma dua kali Dua kali Nikah empat kali Itu nyang ketahuan Nyang kagak belasan Biarin deh Sekalian aja deh Youtube lu ini Bukan Youtube gue Kalo Youtube gue gue thanksin Iya 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 Berarti inti seorang yang punya karisma di depan wanita Sulit loh dapetin seorang wanita Jadi sebenernya laki-laki itu gak perlu ganteng Gak perlu ya Gak perlu Gue dari mana ganteng ya Ruth Gue kalo ngaca Babe gue selalu teriak Wah ngaca aja penggilesan Gue nih kalo ngaca Jadi Yang penting laki-laki itu jujur Bicara apa adanya Oh kayak kue ya Jujur kat Kue jujur Cucur Itu cucur Tue-tue gak ngerti Jadi Jujur Jadi Punya sepuluh ribu Bilang sepuluh ribu Jangan punya sepuluh ribu Bilang sejuta Jangan Jujur aja jujur Jujur apa adanya Pasti perempuan Karena wanita itu demen dengan kejujuran Us Dengan kejujuran Lu kalo amai bini lu Jujur aja misalnya lu punya duit sejuta Jujur aja bilang sejuta Oh gitu Gak bisa kemane-mane lu Sejuta-sejuta aja ditelan Sejuta-sejuta aja ditelan Jujur ya gue gitu Harus jujur ya Gue jujur sama bini gue Gue kalo punya duit 2 juta Gue kasih semua Wah Baik banget Berarti gue kan gak punya duit Gak punya duit Gue minta sama dia Buat beli rokok Sebungkus 25 ribu Pagi Pagi Siang gue minta lagi 25 ribu lagi buat sebungkus lagi Karena yang sebungkus udah abis kan Itu dibilang gini sama dia Jadi 50 ribu ya sama yang pagi Padahal duit gue tapi gue ngutang loh Bang kayaknya emang perempuan Jangan jujur-jujur amat Jaring ngutang Jaring ngutang Padahal duit gue Jangan jujur Bini gue tuh paling pinter cari duit orangnya Makanya gue tenang hidup gue Oh iya Lu biar gak ada shooting juga Gue tenang Itu yang beda banget Makanya lu kayaknya gue liatnya seneng terus Selau aja gue biar Iya karena istri lu pintar nyari duit Pinter nyari duit Wah hebat lu Susah lu nyari kayak gitu Oh susah Ruth Wah ribu satu Bini gue paling pintar nyari duit Gimana tuh? Duit gue taro mana aja ketemu Pinter nyari duit Iya 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 Gue sama bini gue sayang banget Ruth Gue kalo ke mall Bini gue gak pernah gue lepas Oh gila Seking setia nih sayangnya ya Bukan masalah itu Iya iya Kalo gue lepas ngambil apaan aja Iya 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 Udah gue lepas ke toko jilbab Ntar gue lepas lagi ke toko baju Maka gue tuntun aja deh Giliran toko baju sebelah kiri gue ajak ngomong sebelah kanan Oh gitu? Giliran toko jilbab situ gue haling-halingin Oh bahaya kalo digiemin Bahaya Bahaya ya Bahaya Biar ente kan sekarang nih Padegelang ente tau Padegelang Nah terus ente kan Ini berasal dari Condet Condet ya Condet Betawi Salaknya itu Masih Apa Masih banyak ga ya? Condet itu sekarang Salaknya udah Beak Jadi gue Gue Kalo ngomong tuh Bagaimana tempat Sekarang gue ada di Padegelang Jadi gue ga bakal bilang abis Jadi? Beak Padegelang bahasa abis tuh Beak 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 Itu lain Nah itu kalo lu ngomong beak-beak Gue harus bilang Kenapa ga cibok? Cibok Jadi? 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 Sekarang condet Salaknya udah abis Salak udah abis Udah jarang yang bebuah ya maksudnya Dukunya juga udah jarang yang bebuah Udah jarang yang bebuah Condet tuh ada duku, salak, duku Duku condet, salak condet Sekarang udah ga ada Duku ga ada ya? Udah ga ada tinggal kenangan Nah itu apa mping? Mping masih ada Mping masih ada Cuman Udah jarang-jarang Dulu kan padat Rumah ini, rumah ini, rumah ini Bikin, rumah ini, rumah ini Bikin Sekarang jauh-jauh Udah jarang yang bikin Mungkin ninjonya udah susah Pohon ninjonya udah susah Jadi sekarang tinggal kenangan Tapi nah sekarang Mangkainya kita Jadi anak condet Harus Harus Bisa ngebangun lagi Ngebangkitin lagi Bagaimana kalo bisa tuh Condet salaknya Sama dukunya Ada lagi Begitu Gimana caranya sih ya? Jadi Dulu salak condet Bagus-bagus Salanis-manis tuh ya? Salak condet run Kalo yang Bisa segini gedenya Salak condet? Kalo udah merke Tuh kita makan Duh Rasa duren ya? Engga salak Lu sekolah dimana sih runen? Masa Salak berasanya duren? Engga kan Tanya kali ada Dibilangnya masir 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 tuh Aduh saya masir mah Kamu deh sayang Naksir? Itu lain Bukan masir Ini masir Ini masir Oh penyakit ya? Ini sakit masir nih Wasir? Hahaha Lu kemana aja sih gue Penyakit masir Apa ya tadi Masir Manis banget nih sepengat Jadi Kayak gue dong manis banget Lu manis sebenernya orangnya Gimana? Manis loh Kayak apa? Jangan deket-deket ayam aja Kenapa? Ngeri jongkok dikawinin Hahaha Jadi Apa namanya? Masir Oh iya Cagar budaya condet nih Gimana Fi Cagar budaya? Condet itu sekarang kan memang Udah menjadi cagar budaya Jadi mayoritas penduduknya kan banyak betawi disitu Cuman sekarang kan kemajuannya udah cukup pesat nih Udah banyak toko-toko di jalanak Rumahan sampe segala macem Ya tapi sebatas tidak mengganggu Metabolisme Wah bahasa tinggi nih Tidari mana tuh bahasa ya? Aneh dulu sekolah Kuliah ya? Nanti tahu Universitas Indonesia Iya iya Berapa kali Nanti kuliah disitu Aneh liwatin Begitu Ya lewatin doang Kan bau-bau-baunya orang pintu kan ada disitu Iya iya Itu betul ya Metabolisme Mesti kita atur Hmm gitu gitu Ada mau ditanyain lagi? Iya ada banyak Asal nama condet mi? Condet itu namanya sebetulnya Ciondet 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 Namanya anak sungai Ciliwung Oh Anak sungai Ciliwung tuh namanya Ciondet Ciondet anaknya Kalau nci gue CioD Itu nci gue Iya 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 Abangnya CioD Ciumar Abangnya Ciumar Ciluk Mbak Nah itu asal badan ya Oh bener-bener Ini kok aneh gak nyangka Ini bener ilmu berarti ya Ini aneh sering Ini sering belajar ya Wah aneh sirut Mbak buku itu bahasa buku setiap hari ya Aneh tiap hari bawa Mbak buku Dibaca mungkin ya Aneh mau timbang nih Mau tanya berapa sekilonya Mungkin abis dibaca kali itu ya Udah apal baru aneh ini Iya kelihatan itu Itu juga Istilahnya kalau mak mak ilmu itu Kayaknya sering-sering mencuri ilmu orang Bener wah aneh sih Iya kan gak masalah loh Orang sering mencuri ilmu Kepinteran dan ilmu Iya 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 Coba ilmu yang kita curi Kita tidak bisa dipenjara Iya iya bener bener Gitu kan Coba curi yang lain pasti kan dipenjara Bener 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 Iya berarti Ada yang mau tanya lagi boleh Tanya lagi apaan Condet jaman Belanda Nama siapa itu Nama Belanda Aduh zamannya Belanda Iya Inti jadi kayak orang sekolah Nyontek Inti nyontek Inti Iya Langsung aja langsung aja Condet Condet Jaman Belanda Jendralnya VOC Tanggal 249 Oh ini Itu yang dijelasin nih Ini nama jendralnya Van Riebeck Oh Nah si Riebeck ini Gitu Kalau bangun tidur terus pakai baju dinas Oh gitu Jadi gak cimuka lagi Jadi Mangkainya kebelek Yang namanya Van Riebeck Van Riebeck Oh iya Jaman jendral VOC Jendral VOC 24 September 1709 Oh gila Emang kita belum beranak 1709 Gaman jebot Tuh Gila Tapi Inti paham juga masalah ilmu-ilmu Tau aneh tau Aneh tau Oke Devy Ya Ini kan kita mau lagi host nih ntar nih Kita ada acara nih Kita ada acara Kita kecilan Kita jadi host Jadi Kita jadi host Pembawa acara Aneh kan pembawa alamat palsu Dari Ayu Ting Ting dong Oke Ya Youtube nya OP Oh Youtube gue tuh OP kumis 17 Jangan lupa like, subscribe, and comment Pencet disitu ada loncengnya Asal udah bunyi klonteng berarti udah masuk Oh ya Nah ini Youtube ini apa namanya Ini Youtube namanya Rudy Sipitless Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment Ya Ya Oke Kita jumpa lagi Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Caka OP kumis Ya boleh Dadah Dadah еше porque Nanti terinya Dari 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 ini kita bintang penghargaan ini namanya jalak-jalak panten nusantara ada kepanjangannya tuh, tapi gue ngerti kepanjangannya ini aku jalak, aku jalak, 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 masalah aja gue heran ada, saya tau, jalak itu ada condek, salak, salak jadi ternyata kita begitu dateng kepanjangan enggak sia-sia dapet banyak penghargaan, dan kita juga mau ngasih satu tontonan untuk masyarakat selamat menikmati